Melalui kuasa hukumnya, Deddy Mahendra Desta menepis isu kehadiran orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Natasha Rizky. Adapun kuasa hukum Desta, Hindra Kasiregar mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan isu tersebut. Hal ini disampaikan Hendra dalam konferensi pers di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Kamis 18 Mei 2023. Adapun Hendra juga membantah isu Desta berselingkuh. Isu tersebut muncul tidak lama setelah kabar permohonan cerai pembawa acara tersebut beredar. Sebagai informasi di media sosial, beredar foto tampak belakang pria dan wanita berangkulan di bioskop. Hendra menambahkan Desta dan Natasha memang sudah sepakat untuk berpisah. Adapun Desta resmi mengajukan permohonan cerai terhadap Natasha Rizky pada 11 Mei 2023. Permohonan cerai Desta terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1583-PDT.G-2023-PAJS. Sementara itu, sidang cerai perdana Desta dan Natasha bakal digelar pada 29 Mei 2023. Nantinya Majelis Hakim PA Jakarta Selatan akan mengupayakan mediasi perdamaian bagi Desta dan juga Natasha. Sebagai informasi, Desta menikah dengan Natasha Rizky pada 21 April 2013 dan mereka dikaruniai tiga orang anak.